Perang badar mungkin sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim. Di tengah padang pasir yang panas, dua pasukan besar saling berhadapan. Di antara mereka ada enam sosok tangguh yang siap bertarung. Ini bukan sembarang duel. Ini adalah duel tiga lawan tiga yang menentukan nasib awal pertempuran besar dalam sejarah Islam. Di barisan kaum muslim, ada Hamzah bin Abdul Muthalib sang Singa Allah. Di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib sang Pemberani. Dan yang ketiga ada Ubaidah bin Al-Harith, seorang sahabat yang tak gentar. Mereka berhadapan dengan tiga pendekar Quraysh yang terkenal. Khutbah, Syaibah, dan Walid. Pertempuran ini terjadi di perang badar, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Ketika kaum Quraysh menantang kaum muslim, mengirim tiga pejuang terbaiknya. Pedang diangkat, sorak-sorai terdengar, dan dalam sekejap pertarungan hebat dimulai. Ali bin Abi Thalib langsung menumbangkan lawannya dengan kekuatan luar biasa. Hamzah dengan keberanian dan kekuatannya juga berhasil mengalahkan lawannya. Namun, Ubaidah terluka parah setelah pertarungan sengit melawan Utbah. Dengan kemenangan di tangan Hamzah dan Ali bergegas membantu Ubaidah mengalahkan musuh terakhir. Momen ini menjadi salah satu tonggak kemenangan kaum muslim dalam perang badar, yang menguatkan posisi mereka sebagai umat yang tak hanya berjuang dengan iman, tetapi juga keberanian. Kisah duel ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal iman yang kokoh. Sahabat, bagikan video ini agar lebih banyak yang mengetahui perjuangan para sahabat Rasulullah. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian, serta ikuti saya untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.